Baik teman-teman, sekarang saya akan mencoba untuk unboxing TP-Link CPE-610 yang saya gunakan ini untuk menangkap sinyal Wi-Fi Jadi berubung saya menggunakan peripiter yang kecil itu ternyata tidak begitu efektif untuk menangkap sinyal yang lemah Mungkin dengan menggunakan ini, saya bisa menangkap sinyal yang lemah tadi dan bisa menguatkan lagi sinyal yang saya dapatkan dari Wi-Fi ID Ini adalah TP-Link CPE-610, saya belinya di Tokopedia, harganya sekitar Rp 680.000 Dan ini produk yang terbaru, sudah mendukung frekuensi 5G atau 5 generasi kelima Sebenarnya saya mau beli tenda, cuma karena nanggung, jadi saya coba untuk yang produk TP-Link ini Oke, buat teman-teman, saya ingatkan kembali, kalau membeli sebuah barang di toko online, ada baiknya untuk memvideokan terlebih dahulu barang tersebut Karena ketika ada sesuatu, kita bisa mengkomplainnya dan mengembalikan barang tersebut dengan membuktikan video yang sudah kita buat Oke, saya akan unboxing ini TP-Link CPE-610 Seperti apa hasilnya, saya akan coba membukanya TP-Link CPE-610 TP-Link CPE-610 Nah, ini dia Di sini Agak berat, karena ini ukurannya sekitar 3 kg Nah Ini TP-Link CPE-610 TP-Link CPE-610 TP-Link CPE-610 TP-Link CPE-610 TP-610 TP-610 Saya akan mencoba untuk melihat kelengkapannya Saya akan buka Nah, ini dia Nah, ini dia isi dari TP-Link CPE-610 Ini kabel power ini Ini ada buku petunjuknya juga di sini Installation Guide Outdoor TV Ini adalah alat-alat utamanya ini Untuk melengkap sinyal Ataupun kita untuk menyebarkan sinyalnya Ada reset Di sini juga ada untuk kabel LAN Ini penyangdanya di sini Ini juga ada lagi Penyangdanya juga di sini Ini adalah mur atau bautnya Ini adalah POE Untuk memberikan power ke alat utama ini Dan yang penting juga Yang tidak kalah penting Ini adalah Alat pendukungnya atau Bisa jain Jadi ini Ini fungsinya sebagai Tambahan seperti ini Agar sinyal tadi terkonsentrasi pada satu arah Atau mungkin saya katakan sayapnya mungkin ini ya Dan semua dalam keadaan baik dan lengkap Ini dia Ini dia Alat-alatnya yang saya dapatkan Dari box TP-Link CPE 610 Oke sampai di sini saya unboxing untuk melihat kelengkapan dan kondisi dari barang ini Setelah saya membelinya dari toko online Tokopedia Di video selanjutnya saya akan menjelaskan cara untuk Meng-set Protek TP-Link ini agar bisa digunakan dengan baik Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih